Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di seputar Teknoku. Kali ini saya akan mereview Sharp Android One S1 atau S1 yang sudah saya pakai selama 3 mingguan. Pertama dari segi desain, Sharp S1 ini memiliki desain yang sangat tepat menurut saya. Dengan ukuran bodi yang compact, HP ini bermaterialkan bahan metal pada framenya yang memiliki desain mengotak namun dibuat membulat pada setiap ujung HP-nya. Menjadikan HP Sharp S1 ini sangat nyaman digenggam dan juga terasa kokoh tentunya. Kemudian bodi belakang HP ini terbuat dari bahan plastik yang glossy finishing kaca, sehingga secara tidak sadar saya sendiri mengira kalau ini adalah benar-benar kaca. Tetapi, setelah saya cermati ternyata bahannya adalah plastik. Selanjutnya, untuk bagian depan HP ini mempunyai layar 5 inch dengan rasio yang belum kekinian, masih 16 banding 9, sehingga dagu dan cidat HP ini sangat lebar. Hal tersebut tentunya dibuat agar HP memiliki dimensi yang sangat pas dan bagus untuk dilihat. Layar HP Sharp S1 ini tidak memiliki perlindungan kaca Gorilla Glass, namun dilindungi dengan lapisan scratch resistant yang lumayan untuk perlindungan dari goresan pada layar. Yang disayangkan juga, layar HP ini tidak 2,5D, namun jangan khawatir karena layar HP ini sangat mulus saat disentuh, seperti ada lapisan oleopoby coatingnya. Dengan layar yang hanya 5 inch, HP ini dibekali resolusi 1080 x 1920 atau Full HD, yang disandingkan dengan teknologi panel EXO dari Sharp sendiri, sehingga menampilkan gambar yang sangat tajam dan warna-warna yang padat dan kunjreng. Sangat nyaman dan memanjakan mata, cocok sekali untuk menonton film-film dengan kualitas tinggi. Untuk slot, HP ini mempunyai slot di bagian sebelah kiri, cukup untuk menampung 1 microSD dan 1 microSIM, namun agak susah untuk membukanya. Lanjut ke bagian software dan hardware. Sharp Android One S1 dibekali dengan chipset Snapdragon 430 Octa-Core, yang ditemani dengan RAM sebesar 2GB dan internal storage 16GB, namun yang tertulis di HP maupun di AIDA64 hanya sebesar 8GB. Ini sama seperti yang ada pada Sharp SH-02G. Namun tidak perlu khawatir, karena HP ini menyediakan slot microSD yang mampu menampung hingga kapasitas 200GB, dan ada cara supaya microSD bisa jadi penyimpanan internal. Kemudian HP Sharp Android One S1 ini berjalan di Android 7.0 atau Nougat, yang kabarnya bisa diupgrade hingga 9.0 atau Pi. Namun saya sendiri belum menemukan cara untuk mengupgradenya, karena kalau di cek upgrade secara biasa tidak terdapat update-an terbaru, dan setelah mengikuti cara di YouTube juga belum bisa. Mungkin kalian yang sudah bisa update ke Pi bisa kasih tahu di kolom komentar. Untuk skor Antutu Benchmark, HP ini di angka 56 ribuan. Kemudian untuk performa, multitasking untuk buka-tutup aplikasi lancar tanpa jeda. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi internet akan sedikit mereload aplikasi, namun tidak keluar dari aplikasi yang sudah dibuka. Dengan RAM dan storage yang minim, HP ini ditolong dengan sistem Android One yang menggunakan tampilan Pure Android dan minim plotware, sehingga HP ini berjalan tanpa kendala lag. Sharp S1 ini dibenamkan baterai sebesar 2530 mAh dengan tipe lipolimer, sehingga dengan kapasitas tersebut HP ini mampu bertahan hingga seharian lebih dengan penggunaan saya sebagai HP kedua, dan digunakan untuk sosmed dan sesekali untuk gaming. Untuk gaming sendiri, Sharp Android One S1 ini mampu memainkan game sedang seperti Mobile Legends dengan lancar dengan settingan rata kanan. Kemudian baterai berkurang 4% untuk satu pertandingan dengan settingan rendah, sedangkan untuk settingan rata kanan, baterai berkurang 10% saat bermain 1 match selama 10-15 menitan. Sehingga bisa dikatakan, HP ini tidak irit baterai kalau untuk digunakan bermain gaming, apalagi game-game yang berat, mengingat prosesornya sendiri yaitu Snapdragon 430 yang tidak diperuntukkan untuk gaming. Oh iya, untuk suhu HP ini adem ayam saja, baik untuk sosmed, liak, maupun gaming. Selanjutnya, untuk sektor kamera, HP Sharp Android One S1 ini mempunyai kamera sebesar 13MP dengan aperture f2.0 di bagian belakang disertai lampu flash, dan 8MP di bagian depan dengan aperture f1.8. Untuk hasil kamera dari HP ini sangat memuaskan jika dibandingkan dengan HP Jepang lainnya. Dengan aperture f2.0, kamera belakang HP ini mampu menangkap gambar objek dengan jelas dan detail. Warna yang dihasilkan pun terlihat natural. Kemudian untuk hasil low light juga terlihat bagus. Hasil terlihat jelas, namun agak berkurang sedikit tingkat brightness-nya. Namun jangan berharap gambar akan terlihat jelas jika di tempat yang benar-benar sangat minim cahaya. Karena HP ini tidak mempunyai mode manual untuk men-setting ISO, shutter speed, dan lain-lain. Untuk hasil dari kamera depan Sharp S1 ini juga sangat memuaskan jika dibandingkan HP X Jepang lainnya. Dengan resolusi 8MP dan aperture f1.8, gambar yang dihasilkan sangat baik untuk HP dengan harga minim. Hasil gambar outdoor maupun indoor dengan minim cahaya pun mampu ditangkap dengan baik. Detail maupun warna yang dihasilkan sangat cakep, tidak over atau lebay. Kalau untuk malam hari, karena kamera depan HP ini tanpa ditemani flash, alhasil jika dalam kondisi minim cahaya, foto yang dihasilkan kurang bagus. Apabila ingin foto dengan kamera depan HP ini di malam hari, harus mencari tempat yang benar-benar terang. Namun demikian, secara keseluruhan untuk kamera HP ini saya sangat puas. Mungkin ini salah satu juga keunggulan yang dimiliki HP ini. Untuk hasilnya bisa dilihat pada video dan foto. Terima kasih telah menonton! Yo, shop Android One S1 ini mempunyai single speaker yang diletakkan di bawah HP sebelah kanan. Posisi ini sesungguhnya bagus, karena jika mendengarkan musik dalam posisi HP terlentang, maka suara tidak akan tertutup atau terhalang. Namun sayang sekali, suara yang dihasilkan HP ini kurang power dan kurang bass. Sehingga jika didengarkan suaranya agak pelan dan flat. Namun demikian enak kalau didengarkan pada malam hari, di mana kebisingan sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton! HP Sharp Android One S1 ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan yang sudah saya rasakan sendiri selama 3 minggu memakai HP ini. Pertama, untuk kekurangan yang paling saya rasakan yaitu soal sinyal atau jaringan. Karena di spesifikasi HP ini tidak mencakup semua frekuensi sinyal, maka kalau di desa seperti tempat saya ini, susah mendapatkan sinyal 4G. Namun jika keluar dari desa, sinyal 4G aman-aman saja. Makhluk mungkin saya desa banget ya. Kemudian kekurangan lainnya yaitu RAM yang hanya 2GB dan internal storage yang tersisa cuma 8GB. Juga tidak adanya sensor pengaman sidik jari yang menjadi favorit saya. Namun demikian, hal itu terbayar dengan kelebihan HP ini di sektor kamera dan juga layar yang beresolusi Full HD dengan panel ISO membuat pengalaman menonton film-film atau video jadi sangat enak dan nyaman di mata. Hasil kamera yang terbilang sangat bagus untuk HP dengan budget minim juga menjadi nilai plus dari HP ini. Nilai plus lainnya yaitu soal desain HP ini yang sangat bagus. Dengan layar 5 inch saja, HP ini sangat nyaman digenggam dan compact. Nyaman juga kalau dikantongin tidak menganjel. Frame metalnya juga menambah rasa kokoh dan kuat dari HP ini jika digenggam apalagi bagian belakang yang seperti kaca berasa seperti HP-HP mahal. Oke, saya rasa cukup sekian review HP Sharp Android One S1 dari saya. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan subarkan channel saya ke teman-teman semua ya pemirsa. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!